Pesan Bilkis bikin Ayu Ting Ting nangis saat dilamar letu Muhammad Fardana Meski sempat merahasiakan acara lemarannya dengan letu Muhammad Fardana Namun kini Ayu Ting Ting sudah terang-terangan Beberapa foto acara tunangan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana kini sudah beredar di sosial media Bahkan Ayu Ting Ting sendiri sudah memberikan klarifikasinya tentang acara lemarannya dengan sang calon suami Sementara itu kini beredar pula momen haru ketika anak sematawayang Ayu Ting Ting Yakni Bilkis saat menyampaikan kata sambutannya Momen tersebut awalnya dibagikan oleh akun TikTok pria di Arif Takin Arif Takin yang juga dikenal sebagai kori itu mengaku ikut terharu dengan sambutan Bilkis Humayro Razak Hingga sambutan dan pesan dari Bilkis itu sampai membuat Ayu Ting Ting sang ibunda ikut menangis Sesi Bilkis lagi speech buat netes air mata tulisnya dilihat dari laman TikTok Terlihat pada beberapa foto Ayu Ting Ting mengusap air matanya saat mendengarkan putri sematawayangnya memberikan sambutan Suasana haru juga terkam saat beberapa tamu juga keluarga Leto Muhammad Fardana mengusap air mata Ayu Ting Ting dalam program Brownies mengatakan lamaran digelar di salah satu hotel yang berada di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat Meski acara lamaran itu digelar secara diam-diam namun Ayu Ting Ting tidak akan merahsiakan acara pernikahnya Namun hingga kini Ayu Ting Ting belum membocorkan tanggal pernikahannya dengan Leto Muhammad Fardana Ia hanya meminta doa agar acara pernikahannya nanti di... Dengan pria yang berprofesi sebagai TNI itu berjalan dengan lancar Yakin menikah dengan Muhammad Fardana Meski belum lama saling kenal namun Ayu Ting Ting akhirnya merasa yakin untuk menikah dengan Muhammad Fardana Menurut Ayu Ting Ting ia baru mengenal Muhammad Fardana pada Januari lalu Sebenarnya kepalanya emang singkat banget juga jadi malu Katanya Ayu Ting Ting juga mengaku bahwa awal perkenalannya dengan Muhammad Fardana sebenarnya dari kedua orang tuanya Kita awal komunikasi sebenarnya cuma dari telepon karena kan emang dari orang tua kita saling ngenalin, saling ngejodohi Lanjut Ayu Ting Ting Bunda Bilkis ini mengaku bahwa proses kenalannya dengan sang tunangan bisa dikatakan seperti proses ta'aruf Bisa dibilang apa ya? Semi ta'aruf lah Memang kenal awal kenal di Januari sih kayaknya Bukan tanpa sebab ia langsung mau menerima Muhammad Fardana Ayu Ting Ting merasa sudah klep dan cocok dengan pria yang berprofesi sebagai TNI itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!